Lulus master dari Universitas Sydney, Australia dengan jurusan TESOL atau pengajaran bahasa Inggris ke penutur bahasa lain memotivasi Rido Imam Ashadi menulis buku Kuliah S2 TESOL Terbaik Dunia. Buku ini bercerita tentang seluruh aspek pendidikan TESOL dan tips untuk meraihnya. Ia juga aktif mengajar ke Panti Asuhan di Kota Medan. Kita lihat sosok Rido dalam liputan berikut. Tentu memberikan buku pegangan dan panduan kepada mereka agar memiliki atau membuat informed decisions ketika mereka ingin melanjutkan ke studi TESOL sehingga tidak saja mengikuti si A atau si B tapi memiliki alasan yang kuat dan membuat keputusan yang berlandaskan informasi yang jelas ke mana atau program TESOL mana yang terbaik untuk mereka. Inilah sosok Rido Imam Ashadi. Pada tahun 2017, Rido menyelesaikan studi S2 dengan jurusan Master of Education TESOL di Universitas Sydney, Australia. Ia berprofesi sebagai dosen fakultas keguruan ilmu pendidikan bahasa Inggris di salah satu universitas swasta di Medan. Rido juga seorang penulis. Ia sudah menerbitkan bukunya yang berjudul Kuliah S2 TESOL Terbaik Dunia dengan Biasiswa. Buku ini ditujukan khusus untuk orang-orang yang ingin melanjutkan studi S2 TESOL, Teaching English to Speakers of Other Language dalam Bahasa Indonesia, disebut jurusan pengajaran bahasa Inggris ke penutur bahasa lain. Di dalam buku ini terdapat seluruh aspek jurusan TESOL, mulai dari pengertian TESOL, serta pertimbangan dan keuntungan memilih TESOL. Sebagai alumni penerima Biasiswa LPDP, Rido juga tidak lupa untuk membagikan kiat sukses mendapatkan Biasiswa S2 TESOL di dalam buku ini. Sebagai anak tunggal yang dibesarkan oleh seorang ibu, ia tahu betul bahwa tidak mudah untuk meraih Biasiswa luar negeri. Rido sendiri baru lulus pada percobaan yang kesebelas, setelah 10 kali gagal mencoba Biasiswa. Untuk saat ini bisa dibilang untuk referensi atau literatur Indonesia dengan jumlah program studi bahasa Inggris hampir 300 lebih dan 150 lebih di sastra Inggris, tidak atau sangat minim sekali literatur kita, referensi kita dengan jurusan TESOL ini. Padahal pada saat yang sama banyak sekali yang ingin melanjutkan studi TESOL tadi, tetapi tidak memiliki mentor atau kenalan yang bisa ditanyai soal ini, sehingga buku ini mungkin bisa menjadi buku pegangan bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi S2 TESOL di luar negeri. Menjadi pendidik merupakan passion Rido sejak belia. Saat duduk di bangku kelas 3 SMA, pria kelahiran tebing tinggi 27 Juni 1986 ini sudah mengajar. Kepeduliannya pada dunia pendidikan tidak sebatas menjadi dosen. Ia juga mengajar secara sukarela kepada anak-anak di Panti Asuhan yang ada di Kota Medan. Bersama komunitas Medan Youth Forum, Rido memberikan mentoring kepada anak-anak muda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi dengan beasiswa. Kisah suksesnya membuat Rido kerap diundang ke berbagai sekolah untuk memberikan motivasi kepada anak-anak agar tidak ragu untuk bermimpi besar dan meraihnya. Sosoknya juga menjadi inspirasi bagi teman-teman seperjuangannya, termasuk Nanda Silitonga yang sudah berteman akrab dengan Rido sejak tahun 2004. Terus kiranya kegiatan-kegiatan positif seperti ini beliau lakukan karena sosok-sosok seperti beliau yang kita harapkan bisa memberi kontribusi positif, bisa menolong banyak orang terutama di dalam dunia pendidikan tentunya. Buku kuliah S2 Tesol ini merupakan wujud kepedulan Rido pada bidang pendidikan. Ia berharap, kisah perjuangan dan pengalamannya dalam meraih pendidikan terbaik dunia dapat memberikan inspirasi bagi generasi muda, bahwa hanya dengan pendidikanlah seseorang dapat mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!